Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat santri mengeji dimanapun anda berada Bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Amin, Allahumma amin Baik langsung saja sahabat Pada video kali ini Kita akan membahas mengenai Tata cara dan niat puasa tasu'ah dan juga puasa asura Jadi di bulan Muharram ini Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak berbagai macam ibadah Di antara ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Muharram adalah Berpuasa tasu'ah dan juga asura Puasa tasu'ah adalah puasa pada tanggal 9 Muharram Sedangkan puasa asura adalah puasa pada tanggal 10 Muharram Yang pertama kita membahas mengenai dalil puasa asura Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu Bahwasannya ketika Nabi Muhammad s.a.w. datang ke kota Madinah Beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari asura Lalu Nabi bertanya kepada orang Yahudi Hari apa ini yang mana kalian berpuasa di dalamnya? Mereka kemudian menjawab Ini adalah hari yang baik Hari di mana Allah s.w.t. menyelamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel dari kejaran Fir'aun Sehingga Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai bentuk rasa syukur Maka kami pun ikut berpuasa Kemudian Nabi s.a.w. bersabda Kalau begitu maka kami lebih utama dan lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada kamu Kemudian Nabi s.a.w. berpuasa pada hari itu Dan memerintahkan kepada para sahabatnya agar berpuasa juga pada hari itu Kemudian yang kedua adalah dalil puasa tasu'ah Di antara kebiasaan Nabi Muhammad s.a.w. adalah Beliau selalu berusaha agar berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi dan orang Nasrani Karena orang Yahudi juga berpuasa di hari asura Maka agar puasa asura kita berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi Kita juga disunahkan untuk berpuasa sehari sebelumnya Yaitu tanggal 9 Muharram Atau disebut juga sebagai hari tasu'ah Atau bisa juga kita berpuasa sehari sesudahnya Yaitu tanggal 11 Muharram Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a Ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Seandainya aku masih hidup tahun depan Sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9 Atau pada hari tasu'ah Hadis riwayat muslim Kemudian keutamaan puasa asura Di dalam sebuah hadis Abu Qutadah al-Ansari mengatakan Artinya Nabi Muhammad s.a.w. ditanya mengenai keutamaan puasa asura Beliau kemudian menjawab Puasa asura akan menghapus dosa setahun yang lalu Hadis riwayat muslim Sebagian ulama juga menyebutkan bahwasannya Bahala puasa asura adalah seperti layaknya Berpuasa selama satu tahun penuh Kemudian Jadwal puasa tasu'ah dan juga asura di tahun 2021 Jadi puasa tasu'ah atau tanggal 9 Muharram Itu bertepatan pada hari Rabu 18 Agustus 2021 Sedangkan puasa asura atau tanggal 10 Muharram Bertepatan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 Kemudian niat puasa tasu'ah atau tanggal 18 Agustus 2021 Niatnya adalah seperti berikut ini Nauaitu sawma ghodin an'adai sunnati tasu'ah lillahi ta'ala Artinya Saya niat puasa sunnah tasu'ah esok hari karena Allah ta'ala Dan yang terakhir Niat puasa asura atau tanggal 19 Agustus 2021 Niatnya adalah seperti berikut Nauaitu sawma ghodin an'adai sunnati asura lillahi ta'ala Artinya Saya niat puasa sunnah asura esok hari karena Allah ta'ala Jadi demikian sahabat penjelasan singkat mengenai tata cara Dan juga niat puasa tasu'ah dan juga puasa asura Semoga video ini bisa bermanfaat Dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya Silahkan tuliskan di kolom komentar Wallahul muwafiq ila kwamit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!